Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat Amin Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi nih teman-teman Video kali ini tuh durasinya Panjang banget ya Di 19 menitan Karena memang kalau misalnya videonya itu Mau dibagi dua Itu jadinya kependekan gitu Alhasil aku memutuskan untuk aku gabungin aja Walaupun durasinya agak panjang ya Tapi semoga kalian gak bosan Di video kali ini tuh aku share kegiatan aku Dari sore hari sampai di keesokan paginya Sampai siangnya lagi ya teman-teman Jadi itu bener-bener aktivitas aku tuh Masya Allah yang lumayan padat banget Oke deh disini aku awal dulu ya Kegiatan aku dengan masak Ini aku mau masak terong Ini terong hasil metik di kebun sendiri ya Jadi kebun yang ada di halaman rumah teman-teman Alhamdulillah itu aku ngambil terong ada dapat dua biji gitu Dan itu udah banyak banget lah ya Nah ini aku mau masak terongnya Ini tuh terongnya dicampur sama pete juga Terus disini juga aku kasih teri Jadi ini tuh sambalnya tuh endul banget ya teman-teman Nah yang disamping itu tuh ada wajan Itu tuh adalah ini ya sayur buat anak-anak teman-teman Jadi udah aku biarin aja disitu Dan ini Alhamdulillah aku udah selesai Buat masak-masak bahan-bahannya Terus aku langsung udah tumis-tumis untuk sambalnya Sambalnya Seperti biasa Sambalnya itu memang ini ya teman-teman Memang banyak dan pedas Karena ini aku pake cabai rawit Cabai rawitnya pun metik di halaman rumah Terus ini pake cabai merah juga ya Tapi ini rasanya itu pedas Dan ini rasanya enak banget Di uwal-uwal pake nasi anget ya teman-teman Menu kayak gini tuh Behandul banget teman-teman Oke teman-teman ini dia menu kami hari ini Alhamdulillah Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Oke ini aku lanjut ya Teman-teman ini tuh di sore harinya Setelah aku selesai masak Tadi aku tuh lanjut mandi Barangan sama anak-anak Dan ini aku tuh mau Beli susu anak-anak Terus aku juga mau beli dia purse mereka Karena memang kebetulan Dia purse-nya anak-anak Sama susunya itu habis teman-teman Secara bersamaan ya Sebenernya susunya itu masih ada sisa sedikit Cuman kalau misalnya buat Nanti malam tuh udah gak cukup gitu Alhasil ya udah deh aku sama Pak Su Sekalian jalan-jalan sore Ngajakin anak-anak gitu ya Sekalian aja kami disini Beli susu sama dia purse Nah ini aku tuh tadi sebenernya Pengen juga kayak Belanja sedikit ya teman-teman Kayak apa namanya Kayak beli-beli Cairan pencuci piring gitu-gitu ya Tapi entah kenapa aku kurang serak Belanja di toko yang ini teman-teman Walaupun aku tuh Belanja itu pasti selalu di Indomaret Tapi entah kenapa aku lebih serak Belanja di Indomaret yang satunya Karena disitu tuh entah kenapa Harganya lebih murah gitu loh Gak tau sih kenapa kok bisa beda Tapi entah kenapa aku ngerasa Disitu tuh lebih murah Terus akunya juga udah nyaman disitu ya Jadi nanti deh Kalau misalnya pas lagi belanja Ke Indomaret yang satu lagi Nah ini aku tuh minta tolong Tadi sama kakak ya Kakak yang pake baju warna kuning Buat ngambilin dia purse Dan ini tuh si adek malah bantuin Katanya biar dia yang bawa Jadi yaudah ini anak-anak tuh happy banget ya Teman-teman kalau diajak kesini Karena apa ya Karena pastinya jajan ya Dan jajannya itu Kalau misalnya gak beli susu kotak Ya beli es krim gitu Nah ini hari ini Anak-anak tuh mintanya es krim Jadi yaudah setelah Kita selesai belanja susu Sama dia purse Disini aku juga lanjut Beliin anak-anak itu es krim Pokoknya kalau misalnya Pergi belanja ke minimarket Kayak gini ya teman-teman Itu pasti anak-anak tuh selalu minta jajan ya Kalau gak susu ya es krim Seperti yang aku bilang tadi Nah ini aku tuh udah dikasir Dan ini aku mau bayar Dan alhamdulillah teman-teman Biasanya ya Dapat diskon Terus juga jangan lupa masukkan poin Oke tadi tuh aku juga Nungguin anak-anak makan es krim dulu ya Di depan Indomaretnya Karena kalau misalnya di motor Takutnya nanti malah kotor Kan terus satu tumpah gitu Alhasil yaudah kami nungguin dulu Dan setelah itu langsung pulang Dan ini aku Apa ya Lanjut Buat Apa namanya Buat ke pasar Di keesokan paginya gitu Ini aku tuh mau belanja Kebutuhan aku buat Satu minggu ini ya teman-teman Di tengah gejolak harga Harga sekarang itu Yang udah mulai-mulai Naik Dan lumayan bikin Sesek ya teman-teman Cuman disini Harga-harga tuh udah mulai Agak-agak sedikit turun ya Kalau untuk harga cabai Di tempat aku Pokoknya nanti kalau untuk harganya Berapa totalnya Nanti aku bakalan Spill juga ya Kalian tonton aja videonya Sampai akhir Nah ini aku tuh Di pasar itu Memang Sendirian ya teman-teman Aku kalau ke pasar itu Enggak yang bawa anak-anak Karena pasar ini tuh adalah Pasar yang deket dari rumah 5 menit pun juga nyampe ya Teman-teman ke pasar ini Karena emang deket banget Dari rumah gitu Makanya aku gak pernah bawa anak-anak Karena kan kebetulan juga Hari ini tuh kan Pak Su emang libur ya Teman-teman Jadi yaudah kesempatan banget lah Pokoknya kalau ke pasar tuh Enggak bawa anak-anak Kadang ada juga teman-teman Kalau misalnya pulang Ke pasar terus Anak-anak pengen Naik odong-odong gitu ya Kadang yaudah aku pulang dulu Ntar baru balik lagi ke pasar Cuman untuk sekedar Naik odong-odong doang gitu ya Karena kalau misalnya Bawa anak-anak Sekalian aku tuh belanja Ya ampun Bisa-bisa aku tuh Dipalak sama anak-anak Beli mainan Beli ini beli itu Ujung-ujungnya malah gak fokus belanja gitu ya Nah ini aku juga beli sereh Aku tuh udah lama banget ya Teman-teman gak beli sereh Dan ini aku baru beli sereh lagi Karena emang sereh yang di depan rumah itu Habis Dipatokin sama ayam Dan itu udah bener-bener mati Semuanya teman-teman Bahkan kemarin tuh sempet ya Aku tuh mau masak teman-teman Dan aku tuh ternyata Gak beli sereh dong Minggu kemarin itu kan Akhirnya aku minta ke tetangga aku Ya Allah Tapi ya memang Kalau misalnya untuk Minta-minta sereh kayak gitu Aku mah jarang ya Karena sebelumnya kan punya gitu ya Dan kemarin tuh aku minta sekali Karena emang Apa ya Karena emang mati teman-teman Serehnya gitu Alhamdulillah tetangga aku Ternyata ada pohon sereh Tapi dia tuh gak banyak gitu loh teman-teman Cuman sedikit aja Tapi ya lumayan lah gitu ya Nah ini aku juga lanjut Beli kunyit Pastinya ya Terus aku juga beli Mau beli jahe Walaupun aku masak gulai Itu gak yang sering gitu ya Tapi aku nyetok aja ya Kunyit di rumah Karena teman-teman Kalau misalnya di tempat aku tuh ya Kayak misalnya Situ ini tuh sakit gitu Nah itu tuh masih Ini teman-teman Masih ada Tradisi yang kita tuh Berobat ke Orang yang ngerti gitu ya Nanti dibawa Untuk Apa namanya Untuk Apa ya Kayak Untuk Obatnya itu kunyit teman-teman Nanti kunyitnya Dibacain doa Terus ntar dioles gitu Ke jedatnya Ke tangannya Kayak gitu gitu Itu tuh disini tuh masih ada Makanya aku tuh selalu nyetok kunyit ya Di rumah Karena kadangkan kita gak pernah tahu Kapan anak-anak itu sakit demam Karena memang ternyata Yang kayak gitu tuh masih manjur banget gitu ya Bukan cuman disini aja sih Teman-teman Di kampung tempat tinggal aku tuh Juga masih gitu Dulu aja Pas aku pulang kampung Teman-teman situ ini tuh Sempat agak Anget-anget gitu Badannya demam Dan itu tuh Yaudah dibawain Kunyit ke rumahnya nenek aku Terus nanti kunyitnya tuh Dibacain doa Dan diolesin Dan Alhamdulillah Langsung gitu ya Langsung Ini Langsung enakan si twinnya teman-teman Alhamdulillah sih Yang kayak gitu-gitu tuh Masih ada disini Kalau di tempat kalian Gimana teman-teman Masih ada gak sih tradisi Yang berobat kayak gitu Boleh tulis di kolom komen ya Oke tadi aku juga beli Apple teman-teman Yang kecil-kecil gitu Buat anak-anak ya Karena anak-anak tuh Suka banget Apple Paling kan kalau aku beli Apple Yang tadi tuh kayak setengah kilo Itu paling kayak Dua-tiga harian tuh Juga habis ya Karena aku juga doyan Nyemilinnya Kadang sambil nonton TV Aku ngupasin Apple gitu ya Nah itu anak-anak tuh Suka banget makannya Aku juga beli Semangka juga ya Tadi Karena sekarang kan lagi panas Jadi seger banget Kayaknya beli semangka Dan ini aku gak lupa Teman-teman Buat beli deterjen ya Terus juga beli sabun Pokoknya beli-beli Kebutuhan sembako Yang menghabis-habis aja Karena harga-harga itu kan Lagi pada mahal ya Jadi yaudah Untuk beli sabun-sabun Minyak itu aku beli Secukupnya aja teman-teman Udah sih segini aja Sampai ketemu di rumah ya teman-teman Aku bongkar belanjaan aku Hai teman-teman Ini aku udah pulang dari pasar Dan ini aku mau langsung Bongkar aja ya Belanjaan aku Apa aja yang aku beli tadi di pasar Ini belanjaan aku Sebenernya udah aku keluarin Teman-teman Karena memang tadi tuh kayak Aku tuh ngerasa Mungkin ada belanjaan aku Yang ketinggalan gitu ya Tapi ternyata gak ada Semuanya udah komplit Dan ini aku mau langsung aja Tunjukin ke kalian Apa aja yang aku beli Dan berapa harga-harga Terbaru di tempat aku Menjelang Ramadan Ini tuh masih Menjelang Ramadan banget Oke disini aku juga Bakal langsung totalin ya Teman-teman Belanjaan aku Mau langsung totalin aja Yang pertama disini Aku udah beli ayam Teman-teman ini Ayam Di tempat aku Harganya itu 32.000 ya 1 kilo Kayaknya harga ayam itu Masih mahal banget ya Kalau untuk harga cab itu Udah agak turun Tapi harga ayam itu Masih mahal 32.000 1 kilo Dan ini tadi Aku beli ayam itu Beratnya itu 1,3 kilo Jadi uangnya itu 42.000 Oke aku lanjut ya Ini aku ada beli Wortel teman-teman 3 biji kayak gini Ini aku tuh lupa sih Harganya berapa pastinya ya 4.000 apa 5.000 gitu ya Kayaknya 5.000 deh teman-teman Ini 5.000 Terus ini aku juga ada beli bawang merah Ini tuh bawang merah yang Ukurannya agak kecil ya Gak apa-apa yang penting murah Ini harganya 5.000 1 per 4 Terus aku belinya Setengah kilo 10.000 Next Aku juga ada beli daun bawang Sama daun sob Ini tuh dicampur ya teman-teman Dia tuh cantik-cantik banget gitu loh Seger-seger banget kan Seger nih Ini satu ikat gini tuh 3.000 ya teman-teman Sebenernya kalau mau beli 2.000 tuh bisa Cuman ini tadi aku milih sendiri Dan aku bilang Sama mbaknya Dibuat harga 3.000 Oke Next Disini aku juga ada beli Tomat hijau Ini tuh kayak Pengen bikin sambal cabai hijau gitu kan Nah ini aku beli 1 per 4 Harganya 4.000 Next Aku juga ada beli Sereh Harganya 2.000 Aku tuh udah lama banget ya Gak pernah beli sereh teman-teman Karena kan selama ini kan sereh tuh ada ya Di halaman Dan sekarang tuh serehnya tuh udah pada habis Dan mati juga Dimakanin ayam gitu ya Hasil terpaksa beli sereh Ini harganya 2.000 Ini aku juga ada beli pete Harganya 7.000 Harga pete di tempat aku emang lagi murah Ya udah berapa ya Udah lumayan lama sih harga pete tuh agak murah teman-teman Yang agak mahal itu harga jengkol sekarang Dan aku tadi gak ada beli jengkol di pasar Harganya mahal banget Di harga 20-25 ribuan gitu Satu kilo dan aku gak beli Ada sih tadi yang murah 15 ribuan Tapi itu tuh jengkol lalap gitu loh Dan aku kayak kurang suka aja gitu ya Jengkol lalap Jadi aku gak beli jengkol Nah ini aku juga ada beli ikan teri teman-teman Ini ikan teri 10.000 ya untuk 1 oznya Terus aku juga beli ikan asin Yang dibelah gitu Yang seperti ini Ini aku belinya 1 oz juga 10.000 Next aku juga ada beli kentang Setengah kilo aja sih 8.000 Dan ini aku juga ada beli kunyit Sama jahe gitu teman-teman Dicampur ya Harganya 5.000 Terus aku juga ada beli cabai Keriting yang hijau Ini 10.000 ya Seperempat Biasanya harga cabai ini tuh Minggu kemarin ya maksudnya Biasanya Kemah-minggu kemarin Itu kan cabai lagi mahal banget ya disini Ini tuh aja teman-teman cabai ini Harganya tuh Di atas 15.000an Seperempat gitu ya Dan ini tadi 10.000 Dan harga cabai merah itu juga udah mulai turun Tadi itu aku tanya-tanya di pasar itu Udah sekitar harganya 15.000an gitu Udah di bawah 20.000 Cuman aku gak beli cabai merah Karena alhamdulillah cabai merahku itu masih banyak Stoknya Jadi masih cukup banget Makanya aku gak beli Terus ini aku juga ada Beli cabai Apa ya Cabai rawit Teman-teman ini cabai rawit Aku beli seperempat Nah walaupun aku udah punya kebun cabai di depan Kenapa aku tetap beli cabai rawit Karena kan kebutuhan cabai rawit aku tuh Satu minggu tuh setengah kilo ya teman-teman Jadinya aku tuh beli ini seperempat Jadi yang di depan itu buat tambahan aja Karena aku juga gak mau yang terlalu ngepress gitu loh Buah cabai yang di depan gitu Takutnya nanti cepat mati gitu kan Makanya ini aku beli seperempat Jadi nanti kurangnya aku petik di depan Oke selanjutnya Ini aku juga ada beli buah teman-teman Ini ada apel ya Dia tuh apel yang kilon gitu loh Yang kecil yang ukurannya kecil Dibilang kecil sih gak kecil-kecil banget juga ya Lumayan lah Nah nih Ini tuh aku beli setengah kilo Sepuluh ribu teman-teman Ini tuh anak-anak tuh suka banget ya Ada minggu Dua minggu yang lewat kayaknya aku beli Tapi ukurannya lebih kecil gitu ya Itu harganya lima belas malah satu kilo Tapi ini agak lebih besar gitu ya Makanya mungkin harganya juga lebih mahal Harganya sepuluh ribu Oke disini aku lanjutin Ini aku juga ada beli jajanan pasar Ini tuh jajanan pasarnya serba seribuan ya Teman-teman aku beli sepuluh biji Jadinya sepuluh ribu Terus aku juga ada beli buah lagi Walaupun tadi udah beli apel ya Ini aku beli buah Ini semangka Ini harga semangka itu Lima ribu satu butir Kalau misalnya ini tuh bukan semangka yang Semangka yang besar gitu ya teman-teman Semangka apa sih namanya yang merah itu bukan Ini tuh kalau aku bilang itu semangka ampera teman-teman ya Ini tuh harganya lima ribu satu biji Cuman kadang kalau misalnya Dia ukurannya agak lebih besar dari ini Malah kadang tuh per kilonya yang lima ribu Ya tapi karena memang ini ukurannya kecil-kecil Jadi tadi dijual sama abang itu lima ribu satu biji Dan aku belinya dua dong Karena kan sekarang tuh memang cuaca tuh lagi panas banget ya Lagi kayak bener-bener torik banget gitu kan Jadi kayaknya enak aja gitu nyumilin semangka Di cuaca yang sering panas Kayaknya bikin es buah juga enak gitu kan Makanya aku beli dua Oke lanjut Disini aku juga ada beli deterjen smart ya teman-teman ini Ini harganya itu Dua puluh empat ribu Satu bungkusnya ya Dia tuh lumayan gede lah teman-teman ya Ini tuh bisa banget buat aku tuh Sekitar tiga mingguan lebih kurang Dan ada hadiah piringnya Rata-rata piring aku tuh teman-teman Itu hadiah dari ini ya Deterjen smart ini Dan aku tuh udah lama banget kan Stop gak beli Dan sekarang aku mulai beli lagi Karena dia tuh memang busanya tuh Sebenernya banyak teman-teman Busanya banyak Terus juga Dia tuh juga wangi sih menurut aku Terus juga kalau misalnya kita tuh nyuci Gak perlu banyak-banyak dimasukin deterjennya tuh Udah banyak banget busanya lah gitu Dan aku tuh seneng banget Ini aku beli lagi Jadi aku tuh sengaja banget beli deterjen Yang ukuran besar-besar kayak gini ya Terus ada hadiahnya juga Biar aku tuh nambah lagi stok tiring ya teman-teman Walaupun sebenernya stok tiring itu sebenernya udah cukup lah gitu Tapi gak apa-apa aku nambah aja Dan aku sengaja beli ini tuh Biar kayak ada stok deterjen gitu Jadi pas ada rejeki Aku beli deterjen yang besar Biar kayak ada stok di rumah gitu ya Biar nanti Lebih tenang aja gitu teman-teman Oke Ini harganya 24 ribu Next aku juga ada beli minyak goreng teman-teman Ini harganya 16 ya Akhirnya udah mulai naik ya harga minyak Sebenernya harga minyak naik itu udah dari beberapa minggu yang lalu sih teman-teman Biasanya kan minyak ini tuh 15 ya Dan ini tuh udah 16 Kalau minyak yang merek lain pastinya lebih mahal ya Next disini aku juga beli deterjen Eh kok beli deterjen Beli odol Nah ini aku pepsoden Harganya 5 ribu Sebenernya aku tuh gak pengen gitu ya beli pepsoden Karena kan ini salah satu brand yang di boycott ya teman-teman Cuman aku tuh udah nyobain ciptaden teman-teman Dan itu gak cocok banget sama aku dan keluarga gitu ya Itu kayak gusiku itu pedih teman-teman Kalau aku pakai ciptaden Jadi yaudah aku pakai ini aja ya Semoga gak ada yang gimana-gimana Karena aku tuh mencoba untuk memboycott teman-teman Cuman kalau memang aku ngerasa itu Apa cocok sama aku dan aku belum ada cocok yang lain Yaudah aku beli yang ini aja dulu ya Makanya ini aku beli yang kecil aja sih Harganya 5 ribu Terus ini aku juga ada beli garam halus Nih garam halus Ini 2, 5 ribu Dan next disini aku juga ada beli Sabun mandi harmoni Yang rasa lemon Dan juga melon ya Ini harganya 3 ribu satunya Jadi 2, 6 ribu Nah total belanjaan aku teman-teman Untuk yang ini Ini tuh 215 ribu ya Ini Nah tadi aku kan bawa uang ke pasar itu 250 teman-teman Itu aslinya udah habis total ya Pokoknya Di dalam tas aku tuh Sisa seribu aja Karena kan tadi aku juga beli sate buat anak-anak Terus sate buat aku Sate buat paksu Terus juga ada beli es juga teman-teman Beli es oyen gitu Jadi habis bener-bener habis Di 250 ribu ya Tapi kan udah termasuk jajan, sabun Dan semuanya alhamdulillah udah termasuk disitu Oke deh teman-teman Alhamdulillah ini aku udah selesai ya Buat bongkar belanjanya Mohon maaf agak panjang lebar ya Aku ngomongnya Karena ya biasanya Kalau udah ngobrol secara langsung kayak gini tuh Suka kebablasan teman-teman Semoga kalian gak bosen ya Nonton video aku ini Dan mungkin kalian juga bisa jadikan Harga-harga di tempat aku ini tuh Kayak jadi perbandingan gitu Dengan di tempat kalian Kira-kira sekarang itu Ketika kalian nonton video aku ini Harga-harga di tempat kalian itu gimana Karena biasanya video belanjaan aku ini tuh Tayangnya tuh lebih telat gitu ya Dari aku belanja Misalnya aku belanja Di minggu ini gitu ya Kadang videonya tuh bisa tayang di minggu depan gitu teman-teman Karena ya kadang aku ada stock video gitu ya Tapi biasanya gak terlalu jauh-jauh banget sih jaraknya Cuma kayak beberapa hari doang Oke deh teman-teman Makasih banyak aku ucapkan ke kalian semua Yang udah nonton video aku ini Dari awal sampai akhir Semoga apa yang aku share di video aku Bisa menginspirasi Memotivasi Dan juga menghibur kalian semua Pokoknya buat kalian yang udah selalu dukung aku Aku cuma terima kasih ya Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku ini Jangan lupa di subscribe Jangan lupa like, komen, dan share juga Dan jangan lupa ya Untuk selalu tinggalkan komen-komen Yang membangun Untuk mengkritik dan kasih saran Tentu juga boleh banget Oke deh sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye